Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend Sekarang kita masuk dalam sesi belajar bareng dengan Eksita Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin mengajak kalian semua belajar lagi tentang SKB, CAT, Arsiparis, dan Pranata Karsipan Materinya masih arsip dinamis ya Karena arsip dinamis ini cangkupannya sangat luas Baik dinamis aktif maupun inaktif Jadi kita bikin lagi nih tentang dinamis Oke sebelum kita bahas lebih lanjut Jangan lupa buat support selalu Bon Weekend Secaranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe Langsung kita bahas soalnya Nomor 1, berikut ini merupakan fungsi dari arsip dinamis Kecuali A. Pengambilan keputusan manajemen B. Menunjang litigasi C. Merupakan memori badan korporasi D. Temu balik informasi yang lambat S. Makan sedikit asap dinamis yang salah tempat atau hilang Jadi kan karena kecuali jawabannya jadinya yang D Karena kecuali jawabannya jadinya yang D Temu balik informasi yang lambat Jadi fungsi arsip dinamis yang tertata dengan baik Jadi yang pertama merupakan memori badan korporasi Dimana memori disini maksudnya Kalau misalnya gak ada arsip Ingatan pegawai itu kan terbatas Kalau misalnya darsep itu sebagai rekaman kegiatan yang pernah terjadi Jadi bukti yang sangat otentik dan valid Itu bisa menjadi memori ingatan yang kuat bagi instansi Yang kedua pengambilan keputusan manajemen Jadi untuk mengambil keputusan yang tepat Biasanya dari pimpinan tertinggi juga mempertimbangkan Dari berbagai faktor teman-teman Biasanya informasi-informasi yang dipertimbangkan itu Sumbernya bisa dari arsip-arsip yang pernah tercipta Terus yang nomor tiga menunjang litigasi Litigasi adalah tuntutan hukum Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan Sedang menghadapi permasalahan hukum Dia butuh arsip-arsip sebagai bukti yang otentik di hadapan hukum Jadi kalau misalnya dinamis yang tertata dengan benar dan baik Itu akan sudah ditemukan Nomor empat mengurangi biaya dan volume penggunaan kertas Jadi dibutuhkan rencana sistematif Terhadap konsep arsip dinamis secara total Mulai dari penciptaan sampai pengusahaan Sehingga volume kertas yang digunakan bisa terkendali Nomor lima Efisiensi badan korporasi Badan korporasi akan mengalami inefisiensi Jika informasi yang diperlukan tidak segera tersedia Jadi balik lagi Rancangan yang sistematis terhadap manajemen asip dinamis itu sangat penting Tujuannya agak perlu balik asipnya itu cepat Sehingga informasi yang didapatkan bisa lebih cepat Nomor enam Ketentuan hukum Jadi asip misalnya ini ya Asip kontrak yang memiliki ikatan perjanjian hukum Itu kan berisi konten-konten yang memuat tentang ketentuan hukum Nomor tujuh Mendukung pengawasan Jadi untuk mendukung pengawasan Diperlukan informasi tentang apa yang telah dilakukan Dan bagaimana pelaksanaan sebuah rencana Jadi asip kan sebagai bukti kinerja ya teman-teman Nah kinerja itu yang bisa diawasi Nomor lapan Temu balik informasi yang cepat Nomor sembilan Semakin sedikit asip dinamis yang salah tempat atau hilang Kalau misalnya sistem asip dinamis sudah baik Tentunya asip yang hilang dan salah tempat itu diminimalisir Terus nomor sepuluh Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait Nomor dua Asip dinamis yang digunakan kurang dari 10 kali setahun Disebut asip dinamis A. Aktif B. E. Pemora C. Inaktif D. Dorman E. Statis Jadi jawabannya adalah Yang C. Inaktif Jadi asip dinamis inaktif Adalah asip dinamis yang digunakan kurang dari 10 kali per tahun Sedangkan kalau aktif ini kebalikannya Yang digunakan lebih dari 10 kali per tahun Pertiga pada daur hidup di bawah ini Asip dinamis inaktif akan memasuki tahap penyusutan untuk dimusnahkan setelah dilakukan proses penilaian berdasarkan JRA pada tahap Jadi ada bagannya kalau bisa cermati bagannya Pilihan gendanya Yang A. Creation B. Maintenance and Use C. Temporary Storage E. Distraction Dan E. Preservasi Jadi jawabannya adalah Yang D. Distraction atau penghancuran Penyusutan ketika asip inaktif sudah habis masa retensi Dan hasil penilaian menunjukkan asip tersebut berkentuan musnah itu masuk ke dalam tahapan destruction teman-teman Nomor 4 Berikut adalah sistem penyimpanan asip kecuali A. Sistem abjad B. Sistem masalah C. Sistem nomor D. Sistem tanggal E. Sistem kartu kendali Jawabannya adalah kecuali yaitu E. Sistem kartu kendali Dimana sistem kartu kendali ini adalah sistem dalam pengurusan surat Jadi sistem penyimpanan asip menurut Sedarmayanti 2003 Yaitu ada 5 Yang pertama ada sistem abjad Yang kedua ada sistem masalah Yang ketiga sistem nomor Empat sistem tanggal atau kronologis Nomor 5 sistem wilayah atau geografis Nomor 5 Sistem penyimpanan asip seperti gambar di bawah ini merupakan sistem penyimpanan Kalian bisa lihat dari gambarnya Di cermati Pilihan gandanya A. Sistem abjad B. Sistem masalah C. Sistem nomor D. Sistem tanggal A. Sistem geografi Jadi kalau misalnya kita lihat gambarnya Itu kan asipnya memang gak kelihatan ya Yang kelihatan itu adalah guide atau pembatas yang memiliki tab diatasnya Dan tabnya itu adalah label indeksnya Jadi kita lihat dari label indeksnya itu ada Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai ke belakang Terus di antara bulan itu ada tab-tab tanggalnya Itu nomor itu maksudnya tanggalnya Jadi yang paling tepat dari sistem yang digunakan pada gambar tersebut Yaitu yang di sistem tanggal Sekian dulu pembahasan soal tentang asip dinamis Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih udah nonton video ini Udah klik video ini Dan jangan lupa kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini Kalian bisa komen Saya tuh pengen tau kenapa alasan kalian bisa mendaftar pada formasi asiparis dan pranata karsipan Kenapa kalian pengen menjadi asiparis Terus kalian bisa download soal-soalnya yang tadi dan membahasannya Pada link dokumen yang saya taruh di kolom deskripsi saya Dan jangan lupa buat support selalu Buat bikin secaranya Klik like Tinggalkan komentar Serta subscribe Terima kasih